Ustadz apakah kita bisa kufur kalau kita bermain game yang karakternya bisa menghidupkan orang mati dan mengaku dewa Karena banyak teman anak yang sudah ngaji sunnah suka main game demikian Seperti God of War Masalahnya juga bukan dari segi gamenya saja Yang termasuk diantara yang melalaikan, menghabiskan waktu dengan tidak ada manfaat yang dia dapatkan Beda dengan game-game orang-orang zaman dulu ya Game-game generasi 90-an Itu game-gamenya apa? Lompat tali, pakai karet itu diikat-ikat Itu game-game bermanfaat apa? Untuk melatih fisik Ada game dulu itu tekong-tekongan tau Peta umpet bahasa kita Itu bisa melatih fisik Tapi kalau game-game zaman sekarang apa yang dilatih fisiknya? Cuman jari-jarinya saja yang sehat Cuman jari-jarinya saja yang sehat Apalagi ada penyusupan-penyusupan akidah disitu Seperti bisa menghidupkan orang mati Atau bisa mengabulkan doa Karena kalau kita lihat ini Kayak game God of War ini Ini mitos-mitos Yunani kan yang diangkat kan? Iya gak? Mitos-mitos Yunani yang diangkat sama dia Dan itu khurofat semua itu Itu khurofatnya orang-orang musyrik Anda lama-kelamaan terpengaruh Bisa saja Anda lama-kelamaan akan terpengaruh dengan hal itu Film-film juga gitu Gak cuman game Doremon misalnya Kan disitu mengandung unsur Minta kepada selain Allah Iya gak? Memang gak langsung kufur Kalau disini dikatakan Apakah kita bisa kufur langsung bermain game Enggak maksudnya ketika megang game gini Langsung murtad keluar dari Islam Enggak Tapi keimanan lama-kelamaan akan turun Dengan hal itu Allahuakbar